Penyidik Walda Jatim akhirnya tetapkan satu tersangka dalam kasus amblesnya Jalan Gubeng di Kota Surabaya. Tersangka berinisial F ini merupakan perencana pembangunan basement Rumah Sakit Siloam, Surabaya yang diduga menjadi penyebab amblesnya Jalan Gubeng beberapa waktu lalu. Kabar ditetapkannya satu tersangka dalam kasus amblesnya Jalan Gubeng di Kota Surabaya disampaikan Kapolda Jatim Irjenpol Luki Hermawan saat meninjau pembangunan pemulihan Jalan Gubeng Senin Siang. Menurut Kapolda Jatim, satu tersangka tersebut berperan sebagai perencana pembangunan basement Rumah Sakit Siloam, Surabaya yang diduga menjadi penyebab amblesnya Jalan Gubeng. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Yang jelas baru satu orang, ini Sial F. Tapi ke depan, karena masih ada beberapa saksi yang memang saat ini sedang merayakan Natal, liburan, ada minta untuk nanti tanggal 2 dan tanggal 3 baru datang. Sehingga kalau ini saksi-saksi kunci ini sudah kita periksa, yang jelas kita akan bisa merempet ke beberapa orang lain. Dan ini memang yang sudah sesuai dengan bukti di lapangan dan yang berkait dengan dokumen yang ada, sementara ini baru satu.